Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini kita akan membuat triple fudge brownies Dengan 3 macam coklat dalam 1 brownies yang super nyoklat banget Cara bikinnya simple, tanpa mixer Dan aku bikin 2 versi, yaitu pakai oven dan tanpa oven Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan 3 jenis coklat Yaitu dark, milk, dan white coklat Masing-masing 100 gram Potong-potong sesuai selera Ini untuk isiannya ya Aku potong-potong kotak-kotak kecil seperti ini Kalau udah dipotong-potong semua, sisikan sebentar Masukkan ke dalam kulkas sampai siap untuk kita gunakan Siapkan gula pasir sebanyak 200 gram Gula pasir ini akan dihaluskan terlebih dahulu Aku haluskan pakai copar Kalian bisa aja haluskan menggunakan blender ya Kalau seandainya gak dihaluskan, gimana? Ya, gak apa-apa, cuma nantinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama Untuk melarutkan gulanya Kalau udah halus, sisikan terlebih dahulu Ambil 200 gram margarin atau butter Kita akan tim atau double boil di atas panci berisi air mendidih Kita double boil bersama 200 gram dark chocolate yang udah diiris-iris seperti ini Tim sampai meleleh sambil kita aduk-aduk Kalau udah benar-benar meleleh dan tercampur rata Angkat dan sisikan Biarkan suhunya turun sampai hangat dan bisa kita gunakan Langkah selanjutnya Kita siapkan panggangan yang akan kita gunakan Di sini aku akan mencontohkan dua versi Yaitu dengan oven dan tanpa oven Untuk versi oven, panaskan oven di suhu 160-170 derajat celcius Api atas bawah, kita panaskan sekitar 10-15 menit sebelum adonannya masuk Dan untuk versi tanpa oven, gunakan wajan atau panci yang cukup besar Gunakan tatakan atau sarangan kukusan untuk menyangga loyangnya Serta siapkan juga tutup wajan atau pancinya Alat panggangan alternatif ini dipanaskan dulu sekitar 10-15 menit juga sebelum adonan masuk Set api sedang cenderung kecil, kira-kira besarnya seperti ini ya Dalam wadah, masukkan 3 butir telur Masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan Aduk menggunakan whisk sampai pucat dan berbuih sekitar 2-3 menit Jangan sampai terlalu lama, gak sampai mengembang ya Cukup sampai pucat dan berbuih seperti ini aja Masukkan 1 sendok teh pasta vanila Ini opsional, boleh di skip Masukkan margarin dan coklat leleh yang sudah hangat Kita masukkan saat kondisinya hangat Nah, di tahap ini aku kelupaan aduk terlebih dahulu Jadi sebaiknya teman-teman aduk coklat leleh dan telurnya sampai tercampur rata dulu ya Selanjutnya, ayak 120 gram tepung terigu 35 gram coklat bubuk Dan setengah sendok teh garam Ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur ke adonan Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata Kalau terigunya sudah masuk, kita aduknya jangan lama-lama Karena kalau kelamaan, nanti tekstur browniesnya itu bisa cakey Atau lebih berpori, cenderung kayak bolu gitu Sementara kita kan mau bikin brownies yang faji ya Jadi jangan kelamaan, cukup sampai tercampur rata aja Masukkan aneka coklat yang kita masukkan ke dalam kulkas tadi Aduk rata sebentar aja Kalau sudah tercampur rata, segera dituang ke loyang Karena isian coklat yang dingin bisa membuat adonan semakin kental Oh iya, sebagai informasi, satu resep ini muat di satu loyang persegi ukuran 22 cm seperti ini Nah, karena aku bikin dua versi, jadi aku pakai dua loyang Tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas baking sebelumnya Penting banget ya untuk memakai kertas baking supaya lebih mudah diangkat dari loyang nantinya Ratakan permukaannya menggunakan spatula Beri topping sesuai selera, tapi ini opsional aja Ini aku beri almond slice Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Untuk oven, panggang selama 35-45 menit Atau tergantung oven masing-masing Sementara yang tanpa oven, durasinya lebih lama Teman-teman harus lebih sabar Di sini aku total waktu panggangnya selama 65 menit Tapi ini bisa berbeda tergantung dari alat yang kita gunakan Untuk yang dipanggang menggunakan oven Kalau sudah matang, terlihat muncul permukaan yang mengkilap atau shiny crust Sementara yang tanpa oven, tidak ada shiny crustnya Tes tusuk untuk tahu kematangannya Kalau ditusuk sudah tidak basah, berarti sudah matang Kita keluarkan Biarkan dingin terlebih dahulu Jangan dikeluarkan dari loyang Untuk perbedaannya antara yang di oven Dan yang tanpa oven Tidak begitu jauh ya Hanya lebih jelas terlihat shiny crust yang di oven Serta hasil panggangannya lebih merata yang di oven Kalau sudah dingin atau paling tidak hangat Sudah set browniesnya Bagian pinggirnya sudah terlihat terpisah dari loyang Kita pastikan lagi ya Sisir pinggirannya menggunakan pisau Keluarkan dari loyang Dan siap dipotong-potong Lakukan hal yang sama untuk yang tanpa oven ya Untuk rasanya Tidak usah ditanya lagi Rasanya benar-benar enak banget Tiga kenikmatan coklat dalam satu brownies yang super moist Selamat mencoba Makasih sudah nonton Semoga ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih